Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun kepercayaan publik untuk membangkitkan pariwisata tanah air. Salah satunya dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan untuk berlibur di tengah pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku pariwisata serta membangun infrastruktur penunjak sebagai langkah strategis untuk kebangkitan pariwisata tanah air. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam MNC Group Investor Forum 2021. Sandi menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik di tengah pandemi terhadap sektor pariwisata, khususnya lima destinasi super prioritas. dan selalu keberkayaan publik di tengah pandemi terhadap negara seluruh kepadanya. Kepalaan di tengah pandemi terhadap negara serta pembangunan ekonomi terhadap negara yang telah membangun. Vaksinasi yang telah berjalan sejauh ini diharapkan menjadi solusi bagi kebangkitan sektor pariwisata. Pemerintah tak hanya fokus menghidupkan destinasi wisata saja, tetapi juga pemulihan ekonomi kreatif dan UMKM. Tim Liputan Ainews melaporkan.